Jadi mas lebih senang dikejar daripada mengejar? Saya lebih suka mengejar Mengejar, ok, bali Daripada dikejar Karena itu suatu kebanggaan bahwa saya bisa mendapatkan seorang yang Menurut orang itu suatu cewek didapatkan Kalau saya bisa mendapatkan berarti kan saya suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri Sekarang jam setengah sebelas pagi Udah ditolak berapa kali? Hari ini Sebenarnya lebih banyak ditolaknya, mbak Lebih banyak ditolak Jadi sekarang sedang banyak mengejar-ngejar cewek yang pernah menolak, mas itu Saya selama ini jujur Karena satu hal, mbak Saya ada kekurangan, saya mengejar wanita karena saya sudah ada seorang wanita Jadi bagaimana saya bisa meyakinkan wanita itu Bahwa saya juga bisa membahagiakan dia Walaupun saya sudah punya itu, mbak Oke, oke Jadi satu hal, saya ada kelemahan tersendiri juga sih, mbak Orang nolak saya itu ada kelemahan karena saya ada-ada Oke, iya 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 Jadi itu menurut saya itu Mencari kebahagiaan hidup ya dari wanita Karena saya tidak suka hidup monoton Saya hidup dengan satu orang ini, gini terus, saya sudah bosan Iya iya Saya tidak mau seperti itu Akhirnya saya mencari, mencari dapatkan ditolak Tapi saya kasih keyakinan ke dia Bahwa walaupun saya sudah punya, saya bisa kok buat kamu bahagia Saya bisa kok jalan sama kamu Kalau dalam bisnis, apa yang mas tawarkan kepada wanita tersebut yang belum diluluhkan hatinya? Dalam hal bisnis, saya selama ini lebih banyak untuk berbicara dalam hal cinta wanita Saya tidak pernah, saya kaitkan dengan bisnis, saya kaitkan dengan perasaan saja Oke, bagaimana cara mas meyakinkan wanita tersebut? Biar pilih lo, aku, walaupun aku sudah ada yang punya Nah, satu hal, kesetiaan dalam artian gini kesetiaan Oke, walaupun aku punya seseorang ini Tapi kamu masih bisa mendapatkan aku walaupun tidak harus memiliki Itu yang saya tekankan Bisa ketemu setiap hari juga? Bisa ketemu setiap hari juga Toh, pekerjaan ada di lapangan Tidak susah untuk ketemu saya Betul, tidak terikat perusahaan ya? Benar, saya mau pulang dua hari sekali, tiga hari sekali, fan-fan saja Itu yang saya tekankan di situ Kamu jangan takut, kita tidak bisa ketemu setiap hari Kalau dia bilang, aduh mas, tapi nanti gimana cara aku jelasin ke orang tua aku? Saya pikirnya gini, saya ungkapin lagi Oke, semua segala sesuatnya sudah diatur sama yang di atas Kita jalanin saja apa yang ada kita jalanin seperti air mengalir saja Seperti air mengalir Banyak yang orang sudah planning, sudah bilang ke orang tua, tapi segala sesuatnya tidak terjadi Iya, benar-benar Jadi kita tidak harus berpatokan seperti air, yang penting kita berusaha Kalau bentuk itu terjadi, oke Berarti itu kita jodoh Jodoh Saya berpikirnya kayak gitu saja, Mbak Kita jodoh Untuk pekerjaan ini Untuk pekerjaan itu Makanya yang bikin betah di Surabaya itu Ceweknya cantik-cantik Sekarang gini, Mbak Kalau saya berpikir cewek cantik relatif, Mbak Saya bisa bilang, Mbak cantik seumpama ini, Mbak Bisa juga orang melihat, Mbak, sangat lebih cantik Ataupun biasa Oke, selera beda ya Beda selera Kalau dari segi fisik, Masukannya yang kurus Itu sudah pasti Karena ada satu hal, banyak, Mbak Karena Mas jago masak ya Jadi biar bisa dikasih masakan Saya saja jago masak, Mbak Lebih suka wajahnya yang pribumi, Cina, Arab, India, atau seperti apa Karena Indonesia Pribumi Oke Saya lebih suka Tapi jarang juga ya Orang pribumi di Surabaya Kebanyakan mereka kan Banyak, Mbak Teranakan gitu Banyak? Banyak Banyak Di Surabaya ini Hampir sama seperti Jakarta Pribuminya banyak dari berbagai kota Iya, dari berbagai kota ya Karena di sini tujuan orang untuk bekerja Iya, betul sekali Jadi saya berpikirnya di situ Iya Hmm, oke deh Yaudah Makasih ya, Mas Atas interviewnya Waktunya Dan tolong Apa namanya Antarkan saya ke bandara dengan selamat Siap Dengan senang hati saya anten, Mbak Iya, sampai ke Google Oke, Mas Maunya dipanggil Mas siapa ini? Saya, nama saya Aditya, Mbak Panggil aja Adit Mas Adit Jangan pakai Mas, Adit aja enggak, Mbak Oke, terima kasih ya, Adit Iya, yuk Sama-sama, Mbak Jangan lupa subscribe channel Wita Wanita ya Yuk Oke Bye Bye Sampai dengan selamat Terima kasih ya, Mas Adit Sama-sama Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi